Meriahkan akhir pekan di kebun binatang Surabaya, ratusan fotografer dari berbagai kota di Indonesia berlomba berburu foto terbaik pada aksi dua jenis satwa. Kontan saja, pemandangan langkah ini pun menjadi pusat perhatian ribuan pengunjung. Ratusan mata lensa para fotografer terus membidik segerombolan komodo yang tengah asik memangsa bangkai kambing yang digantung. Juga saat beberapa ekor harimau koleksi KBS menangkap dan melumat habis potongan daging yang dilempar pemelihara KBS. Para fotografer ini mencoba mencari angle dan momentum yang paling tepat untuk mendapatkan hasil foto yang memuaskan. Dalam fotografi binatang buat seperti ini, memang dibutuhkan kesabaran ekstra serta keahlian mengoperasikan kamera dengan baik agar mendapatkan gambar yang menarik pada momen langkah ini. Kesulitannya ya momennya, jadi kita harus sabar menanti saat-saat yang tepat. Lomba foto yang digelar oleh komunitas fotografi bernama Prajurit Pecinta Fotografer lebih dari 200 fotografer dari berbagai kota di Indonesia. Lomba foto difokuskan hanya di dua satwa liar, harimau dan komodo. Tujuannya biar selain menarik pengunjung juga ada edukasi kepada pengunjung sendiri kalau misalnya nambah pengetahuan juga kalau ini loh makannya komodo itu seperti apa, harimau itu seperti apa. Kegiatan ini kontan saja turut menambah jumlah pengunjung kebun binatang Surabaya yang mencapai 15 ribu pada hari minggu ini yang biasanya berkisar 10 ribu setiap weekend. Hendra Setiawan, Surabaya